Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti lo lepasin aim hitam ini, terus lo ikutin kemana dia pergi. Kalau dia diam, lo harus diam dan bertapa di situ. Ingetin aja dalam hati lo apa yang lo mau. Pikirin aja lo pengen kaya-kaya uang dan uang. Ya udah, lo ikutin gue apa di dulu ya? Ya udah. Ayamnya berhenti di situ. Berarti gue harus bertapa di situ. Berarti aku harus bertapa di sini. Dan aku harus berpikir, uang, uang, uang. Harta berlimpah. Dan harus konsentrasi. Setelah itu, setelah saya bertapa selama satu bulan, saya ditampakkan sesosok makhluk gaib berbentuk ayam. Di situ, makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Kemudian, dia berkata, apabila saya ingin cepat kaya, dengan mudah dan cepat, maka saya harus melakukan pesugihan dengan dia. Lalu dia memberikan syarat, saya harus bersetubuh dengan dia. Berstubuh. Berstubuh? Yang melakukan hubungan dengan dia. Dan di situ, pada saat itu, saya tidak ambil pusing, lalu saya melakukan persetubuhan itu. Setelah melakukan persetubuhan itu, saya lalu kembali ke rumah. Setelah saya kembali ke rumah, secara tiba-tiba, semua bisnis yang saya pegang, itu menjadi sangat mudah. dan dengan secara cepat, saya menjadi kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Aku harus kuat. Aku harus bertahan demi kekayaan. Aku telah mendengar semua permintaanmu. Dan aku akan datang di kamu. Kamu siapa? Jangan takut. Aku akan menaburkan semua permintaanmu. Tetapi, itu semua ada syarat. Apa syaratnya? Aku akan penuhi. Bagus. Dan kamu akan aku pampingkan. Kamu sudah terikat pesugihan denganmu. Kamu harus mau berhubungan banyak denganmu. Kenapa kamu diam saja? Aku tahu, kamu tidak akan bisa. Aku bisa. Aku bisa. Tapi aku bingung bagaimana caranya. Aku akan menampakkan wujud asliku. Akulah ratu simpul. Dan mulai sekarang, kamu harus bisa memenuhi kegunaanmu. Aku bersedia, ratu. Aku akan mengabdi kepada kamu. Iya. Setiap aku minta, kamu harus melakukan. Iya. Aku akan melakukannya. Harus pulang ke mana? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa benar Bapak yang bernama Pak Rony? Iya, Pak. Ada apa nih, Pak? Kami dari pihak bank. Begini, Pak. Kami sudah sebulan mencari Bapak. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa proses sita untuk rumah ini sudah dicabut, Pak. Karena kebetulan investasi saham yang sedang Bapak lakukan itu populasinya sedang naik, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, tunggu. Saya ini sudah tidak pernah ikut investasi, Pak. Sudah saya tutup. Karena itu rugi, Pak. Tidak mungkin. Begini, Pak. Kalau untuk urusan itu, kami tidak tahu menau. Kami hanya menjalankan tugas dari atasan kami. Tolong dicabut. Yang Bapak bisa tanda tangan ini. Ini Bapak tolong tanda tangan ini di sini, Pak. Tunggu, Pak. Iya, betul. Di sini. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Serahkan kuncinya. Oh, iya. Mari, Pak. Ini adalah kuncinya. Untuk rumah ini saya serahkan kembali kepada Bapak. Selamat ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Saham. Tau kan sudah dua tahun gak main saham. Selamat, Pak Rony. Saham investasi, Pak Rony, sudah bisa dicairkan. Mohon hubungi, ofisir bang kami. Aku kayak lagi, oh. Aku kayak lagi. Aku bisa usaha lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.